Intro Pelaku pembunuhan berantai Wawan Erawan dan Solehin Deduka telah menghimpun dana sekitar 1 miliar dari sejumlah tenaga kerja wanita atau TKW yang menjadi korbannya. Wawan dan Solehin menggunakan modus penipuan dengan mengaku sebagai dukun yang dapat menggandakan uang. Dikutip dari tribunews.com pada Senin 23 Januari, dalam aksinya yang mengaku sebagai dukun, dan Wawan menjanjikan penggadaan uang kepada para korban. Dana yang telah dihimpun sekitar 1 miliar itu ditransfer para TKW ke rekening tersangka DD setiap bulan. Para korban itu telah mentransfer uang ke DD sejak April 2019. Namun rekening DD tersebut dibekang oleh tersangka Wawan. Hingga kini pihak kepolisi yang terus mendalami motif terkait kasus pembunuhan berantai itu. Termasuk mencari tahu apakah ada korban atau pelaku lain dalam kasus pembunuhan berantai tersebut. Kabupaten Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, perkembangan kasus Wawan akan disampaikan pada selasa 24 Januari besok. Diketahui pembunuhan berantai yang dilakukan Wawan CS terbongkar selesai polisi mengembangkan kasus satu keluarga tewas di Pekasi. Pasalnya, saat pengalian berlangsung pada Kamis 19 Januari, polisi menemukan empat korban. Para korban tersebut ditemukan di kediaman tersangka pembunuhan berantai yakni Wawan dan Solihin. salam sejahtera selesai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!